Pengajian bareng Gus Iqdam, ada minum Gilgasaid banjir pujian, curiga lulusan pondok, dilansir dari suara.com. Gilgasaid dan Happy Asmara menghadiri pengajian rutin yang digelar Gus Iqdam di belitar belum lama ini. Kedatangan mereka disambut hangat oleh pendakwa tersebut, seperti melansir dari unggahan aku TikTok dari Nikoe pada Kamis 11 Juli 2024 lalu. Tampak momen ketika Gilgasaid dan Happy Asmara sedang duduk lesen bersama Gus Iqdam. Happy Asmara terlihat tampil tertutup mengenakan gamis dan hijab berwarna hitam. Kompak dengan Gilgasaid yang juga memakai pakaian serba hitam. Pasutri yang baru menikah pada 22 Juni 2024 lalu itu, tampak disugui dengan kelapa muda beberapa macam cemilan dan air mineral ketika menghadiri pengajian rutin tersebut. Mendapat suguhan kelapa muda, Happy Asmara terlihat menyiapkan sedotan untuk sang suami. Pelantun lagu nemen itu lantas menuduk untuk meminum air kelapa muda. Ia meminum air kelapa muda dengan tiga kali teguh, penyanyi pop Jawa tersebut tak langsung minum dengan sekali teguh. Hal ini yang kemudian menuai sorotan publik. Ketika melihat Gilgasaid minum dengan tiga kali teguh, ada banyak netizen yang memuji adab suami Happy Asmara tersebut. Pasalnya, hal tersebut merupakan sunah Rasulullah. Curiga, Gilgasaid telusan pondok, kata netizen. Adab minumnya Masya Allah, timpal netizen lagi. Gengal fokus sama Mas Gilgasaid tetap sunah minum tiga kali, imbu netizen lagi. Benar-benar seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW tambah netizen lagi. Adab minumnya Mas Gilgasa, subhanallah, komentar netizen lainnya lagi. Sebagai informasi, Nabi Muhammad SAW mengajurkan umatnya untuk minum dalam dua atau tiga kali teguh. Hal ini seperti yang tertera dalam hadis riwayat al-Tirmizi. Jangan minum dalam sekali tarikan nafas seperti yang dilakukan unta, sebaliknya minum dua kali dan tiga kali, dan menyebut nama Allah sebelum minum dan bersyukur dia telah selesai. HR-RT-Mizi